Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang, Saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persediaan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi karena itu pengamanan maka bayi-bayi pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk dalam lapangan ataupun mengujar para pemain. Dalam prosesnya itu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata Kalau sudah nabis, sudah menyerang petugas, sudah merusak mobil Dan akhirnya kena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik Di titik luar, jadi kalau tidak salah itu 10 atau 12 Kemudian terjadi penumpukan Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen Yang oleh tim Magis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya perolongan Yang ada di dalam stadion Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit Dalam kejadian tersebut, telah meninggal 127 orang Dua di antaranya anggota Polri dan 125 Yang meninggal di stadion, ada 34 Kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penawangan Lalu ada 13 mobil yang rusak Sepuluh di antara mobil dinas, milik Polri, antara mobil patroli, mobil grup bimok, mobil tatwal, mobil kasebilan Dan juga ada mobil beribadanya Kemudian Masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan Tadi kita harus mengesahkan langsung Dan kami dari Berkaitan dengan upaya-upaya penyembuhan selamat menikmati 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 update dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati